setelah kita mempelajari tentang tools-tools yang ada berserta dengan tipsnya marilah kita melangkah pada sesi berikutnya yaitu workshop sebelumnya saya ingin jelaskan bagi seorang desainer yang baik adalah seorang desainer yang mampu mengkompromikan antara fungsi komunikasi dan fungsi estetis sehingga didapatkan sebuah padanan, sebuah bentuk desain yang menarik untuk itu anda harus mengerti tentang layout saya akan menjelaskan kepada anda tentang layout dan di dalam CD anda, anda bisa mendapatkan file yang bisa anda buka dan disitu terdapat bermacam-macam bentuk-bentuk layout layout secara kata berarti adalah sebuah tata letak atau menurut teori, layout dapat dikatakan sebagai sebuah usaha untuk menyusun, menata atau memadukan unsur-unsur komunikasi grafis baik teks, gambar maupun tabel menjadi sebuah media komunikasi visual yang komunikatif, estetik dan menarik di dalam kehidupan sehari-hari, anda sering menjumpai fungsi layout tidak hanya dipakai pada bidang grafis secara sederhana, ketika anda membeli sebuah perangkat komputer, tentunya anda meletakkan di mana monitor di mana saya meletakkan keyboard, mouse dan di mana saya menempatkan speaker-speakernya kalau ada saya tempatkan di mana itu adalah sebuah usaha untuk menyusun, menata sesuai dengan hal yang paling nyaman, paling indah dan paling efektif buat penggunaannya maka usaha tersebut sudah merupakan sebuah layout, layout penataan komputer kita selain itu, arsitek juga menggunakan konsep layout baik desain interior maupun eksterior nah disini, apa yang perlu kita perhatikan di dalam layout yang pertama adalah prinsip desain di mana prinsipnya harus proporsional atau perbandingan di dalamnya harus kita perhatikan kemudian keseimbangan iramanya kemudian kesatuan dan anda harus menempatkan sebuah fokus perhatian pusat perhatian kemudian anda harus menentukan kontrasnya dan banyak lagi yang harus diperhatikan di dalam layout namun untuk memenuhi semua kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi akan sangat sulit kayaknya dan agar dapat dilakukan dengan mudah desain cukup desainer cukup bisa memilih salah satu kaedah yang ingin ditonjolkan sedangkan kaedah yang lain harus dipertimbangkan atau dikompromikan namun akhirnya anda memiliki sebuah desain yang unik baiklah untuk itu saya percepat bisa anda lihat ada berbagai macam bentuk layout misalnya pada gambar ini ini adalah bentuk horizontal di mana pada bagian atas anda bisa menempatkan image kemudian anda menempatkan judulnya disini dan anda bisa menambahkan teks-teks yang lain misalnya disini secara vertikal dan bisa anda lakukan draft untuk pembuatan layout sesuai dengan yang sudah ada ataupun anda mencoba membuat yang baru disini kami sertakan banyak sekali model-model layout yang ada anda bisa temukan di dalam file berjudul layout.cdr selanjutnya kita akan membahas materi-materi aplikatif yang akan kita gunakan dengan berpijak pada konsep desain dan layout tersebut selamat menikmati